Pemerintah melalui PT Pertamina, anak perusahaan kementerian BUMN, berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar semakin berkembang. Salah satunya dengan memperdayakan masyarakat melalui Pertashop. Hal itu dikatakan Menteri BUMN, Erik Thohir, saat menghadiri sosialisasi program percepatan implementasi Pertashop kepada BUMDES, BUMDESMA, dan Mitra Strategis Kementerian BUMN di wilayah regional Jawa Timur yang berlangsung di ballroom Aston Hotel Madiun, Minggu Siang. Pertamina dengan membuka kesempatan kerjasama berupa kemitraan bisnis Pertashop dengan berbagai pihak di seluruh Indonesia, diantaranya Badan Usaha Milik Desa, BUMDES, Koperasi, Pesantren, dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di seluruh Indonesia. Menteri Erik Thohir mentargetkan PT. Pertamina dapat membangun 10 ribu Pertashop dalam tiga tahun ke depan. Banyaknya Pertashop tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebagai dampak pandemi COVID-19. Keberadaan Pertashop dinilai dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat. Salah satunya Pertashop ini, kita menerahkan 10 ribu Pertashop, sekarang sudah 4.600. Seperti yang tadi kita saksikan, yang dapat itu ada BUMDES, lalu ada Pesantren, ada pengusaha, pengusaha daerah, yang memang kita prioritaskan mereka bisa naik kelas. Tetapi tentu bukan ini hanya bagi-bagi tapi tidak bertanggung jawab, karena ini semua dikurasi. Dikurasi ODE Perbangkang, ada BRI, ada BNI, Bangsaria, jadi bukan karena apa-apa. Memang secara profesional juga kita pastikan mereka bisa memang baik gitu. Jangan disuruh pada kesempatan Pertashop ini malah menjadi bisnis yang macet buat mereka, malah membebani. Karena itu tadi Pertamina dan juga pemerintah daerah juga dan tentunya pemerintah pusat, kita coba memastikan tadi mereka ini menjadi program yang baik, bahkan selain tadi jualan, tadi BBM, bukan tidak mungkin nanti menjadi tempat pertumbuhan produk-produk UMKM. Karena biasanya orang beli bensin, dia cari titik-titik. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution menjelaskan, program Pertashop sejalan dengan program Pertamina One Village, One Outlet. Hal ini dikarenakan Pertamina berusaha untuk bisa lebih menjangkau masyarakat secara luas dan merata guna ketersediaan energi. Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan BBM non-subsidi, LPG non-subsidi, dan produk Pertamina retail lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penjualan Pertamina lainnya. Kami laporkan juga, Pak Menteri, pada kesempatan ini, saat ini Pertashop tersebut yang menjual produk non-subsidi pertamina lainnya, seperti Pelumas, LPG non-subsidi, itu makin banyak. Dan omsetnya itu terus naik, rata-ratanya semua 450 per liter, sekarang sudah menjadi 520 per liter. Jadi ini merupakan suatu jangka, bahwa kota Madiun disambut baik oleh masyarakat. Untuk Jawa Timur saat ini telah ada 547 unit Pertashop, 16 unit diantaranya ada di Kota Madiun. Seperti diketahui, Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan BBM non-subsidi dan produk Pertamina retail lainnya yang belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya.